Halo guys, welcome back with me di Ruang Senja ID. Akhir-akhir ini sedang ramai tentang foto selfie Gozeli everyday yang ada di website Optensi. Nah siapa tau teman-teman disini juga pengen ikutan nih. Pengen ikutan untuk upload foto juga tentunya foto kita yang original ya untuk berkarya tapi melalui HP Android aja. Dan pada kesempatan kali ini Ruang Senja ID akan memberikan tutorial cara upload foto atau file melalui HP aja via Google Chrome. Siapa tau ya untuk karya kita itu bisa laku di marketplace Optensi. Nah bagaimana untuk tutorialnya? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu di Ruang Senja ID biar dapat tutorial dan review berikutnya. Oke jadi pertama-tama kita harus punya akun Metamask terlebih dahulu. Nah gunanya untuk menyambungkan wallet kita ke dalam akun Optensi. Nah jadi kalau teman-teman sudah punya wallet untuk Metamask nanti akan tampilannya seperti ini. Ini contoh saya klik dulu lalu saya tinggal masukkan password untuk login di aplikasi Metamask. Nah karena saya sudah pernah mendaftar maka aku langsung aja untuk login ke aplikasinya. Nah kalau kalian sudah punya maka akan tampilannya seperti ini. Sebenarnya tidak harus pakai Metamask tapi kalau teman-teman punyanya Trust Wallet itu juga bisa. Tapi untuk akun Trust Wallet itu cuma bisa login via handphone. Jadi kalau kita mau login akun di PC itu tidak bisa guys kalau pakai Trust Wallet. Makanya disini saya merekomendasikan memakai aplikasi Metamask. Nah untuk jaringannya aku menggunakan yang jaringan Matic atau Polygon ya disini teman-teman. Jadi aku sudah ganti ke jaringan Matic MyNet. Untuk pindah jaringan ke Matic MyNet nanti teman-teman bisa cari aja di Youtube untuk tutorialnya. Itu sudah banyak sekali ya mungkin sudah banyak teman-teman yang udah tau. Oke dan setelah kita setting seperti ini kita langsung aja untuk kembali ke menu utama dan kita buka aplikasi Google Chrome. Nah jika kita sudah mempunyai salah satu aplikasi dari kedua aplikasi ini. Kita langsung aja untuk masuk ke dalam aplikasi Google Chrome. Oke kita buka. Nah di kolom pencarian kita ketikan aja Open C. Nah lalu kita pilih aja yang paling atas sendiri ya Open C.io. Oke kita langsung aja untuk klik. Setelah itu kita tunggu sebentar. Maka untuk tampilan awal adalah seperti ini. Nah setelah itu kita klik aja titik 3 yang ada di atas. Setelah itu kita klik aja Connect Wallet. Tombolnya ada di bagian bawah sendiri warna biru. Disini tinggal kita pilih aja untuk wallet yang akan kita hubungkan. Nah disini banyak sekali untuk walletnya yang biasanya rame ya. Yang setau saya itu ya cuma Metamask dan juga Trust Wallet. Kalau teman-teman pakai Metamask kalian pilih aja Metamask. Kalau Trust Wallet ya teman-teman pilih aja yang Trust Wallet. Kita tunggu sebentar. Maka akan tampilannya seperti ini. Kita klik aja selengkapnya. Lalu kita pilih aplikasi Metamask. Oke kita tunggu sebentar. Dan disini tinggal aku masukkan aja untuk kata sandi Metamask saya. Kata sandinya adalah, its jangan ngintip. Oke dan setelah aku masukkan maka akan tampilannya seperti ini guys. Kita klik aja yang tanda tangan. Dan disini untuk wallet kita sudah terkoneksi dengan akun OpenSea. Dan disini kita cek aja di titik-titik yang ada di atas. Kita cek dulu apakah akun kita sudah terkoneksi. Kita klik account. Lalu kita klik profile. Oke sudah berhasil terkoneksi ya dengan akun Metamask kita. Dan disini sudah ada foto ya yang saya coba untuk posting dan ini sudah berhasil. Jadi caranya untuk mengupload foto itu kita kembali dulu ke menu utama dari halaman web OpenSea. Lalu kita klik create. Disini kita tunggu aja sebentar. Nah disini tinggal kita upload untuk item yang akan kita posting. Caranya mudah sekali tinggal kita klik aja gambar yang ada di atas ini. Setelah aku upload filenya, tinggal kita isi untuk judul dari postingan kita sesuai dengan nama gambar. Contohnya aku disini akan isi plan Android Camera. Lalu dibawahnya ada halaman eksternal link yang dimana bisa teman-teman kaitkan dengan halaman website kalian. Atau bisa juga link seperti Telegram atau Instagram. Lalu dibawahnya ada kolom deskripsi. Kita isi aja. Sesuai dengan deskripsi pada foto atau file kita. Oke jika sudah, dibawahnya lagi ada collection. Jadi untuk collection ini, Sepertinya untuk mengelompokkan jenis konten seperti kalau di Youtube itu adalah playlist. Tapi aku lewati karena aku belum setting. Dan ini hanya sebagai contoh untuk upload. Oke kita scroll lagi ke bawah. Untuk supply, disini kita bisa setting untuk berapa supply yang akan kita jual. Tapi sebelumnya kita setting dulu untuk blockchainnya. Kita ganti ke dalam blockchain Polygon. Biar untuk gas fee-nya itu terpotong di akhir bukan di awal. Oke disini untuk supply-nya, contoh aku akan menggunakan 2. Oke jadi seperti ini. Kalau sudah kita tinggal klik aja tombol biru yang ada di bawah. Oke tapi setelah ini belum selesai, kita masih ada settingan lagi ya. Jadi ini kita tunggu sebentar. Sampai file atau foto kita itu sudah sukses untuk di posting. Oke dan disini sudah berhasil ya. Lalu untuk langkah selanjutnya. Disini tinggal kita close. Nah lalu untuk cara menjualnya. Kita scroll ke bagian bawah. Lalu kita klik listing. Setelah itu tinggal kita klik sell aja. Nah habis itu tinggal kita jual tuh hasil karya kita sendiri. Kalau suatu saat bisa lakukan itu bisa jadi kebanggaan buat hasil karya kita sendiri ya teman-teman. Nah disini tinggal kita pilih aja untuk quantity-nya. Karena aku tadi cuma stok 2. Jadi disini aku tinggal pilih 2. Dan disini ada price per unit. Jadi per foto atau per file itu kalian jual berapa. Dengan hitungan sesuai dengan harga Ethereum sekarang. Nah disini contoh 1 Ethereum. Jadi untuk estimasi harganya itu akan muncul sekitar 3.301 dolar. Ya ini cuma contoh aja teman-teman ya. Kalau kalian ingin menurunkan tinggal kalian pakai 0,0. Nah disini untuk durasinya tinggal kita pilih aja. Disini aku contohkan ya aku pakai yang sesuai settingan aja. Yaitu adalah 1 bulan. Dan kalian bisa setting sendiri sesuai kebutuhan teman-teman. Nah setelah itu. Di bawahnya lagi ada tulisan fee. Yaitu adalah service fee. Yang dimana foto atau file kalian itu laku. Maka akan dipotong sebesar 2.5% dari total penjualan kita. Sepertinya seperti itu. Karena foto saya juga belum pernah laku. Makanya saya langsung aja untuk complete listing. Nah setelah kita cek sudah benar. Kita tinggal klik aja sign. Tombol biru yang ada di bagian bawah. Oke dan selamat untuk NFT kalian sudah listing di website OpenSea. Nah jadi seperti ini untuk hasilnya jika file kita sudah terupload. Dan ini juga sudah ada harganya teman-teman. Nah untuk memastikannya kita masuk ke dalam akun lagi. Lalu kita klik profile. Kita tinggal scroll aja ke bawah. Dan kita cek untuk file kita tadi. Sudah terposting dengan baik. Dan mungkin segitu dulu dari Ruang Sejaid. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komentar aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe di Ruang Sejaid biar dapat tutorial dan review berikutnya. So kali ini Ruang Sejaid Bami dulu and see the next video. Bye bye. Sub indo by broth3rmax